Intro Halo pembaca poskota dan pemirsa poskota TV Apa kabarnya nih anda hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan tentunya tetap semangat Seperti biasa sejumlah informasi menarik telah kami siapkan untuk menemani pagi anda Kembali bersama saya Tidak Sabri Mita Inilah Headline News Harian Poskota edisi Senin 9 Agustus 2021 Baiklah pemirsa langsung saja kita masuk ke berita yang pertama Dua pelajar peretas alias hacker situs Sekretariat Kabinet Republik Indonesia Yang sudah beraksi 650 kali akhirnya dibekuk di Sumatera Barat Berdasarkan hasil pemeriksaan baris krim Polri Kedua pelajar yang sudah sering meretas situs dalam dan luar negeri itu tergabung dalam komunitas hacker Padang Black Hat Keduanya memakai nama hacker Z 18 tahun dan Lutfi Fek 17 tahun ditangkap di lokasi berbeda Yakni di tebing Bandar Gadang Kota Padang dan di pasar baru negari Sungai Rumbai Kabupaten Darmasraya Direktur Tindak Pidana Cyber Barat Skrim Polri Brigjen Paul Selamet Ulyandi menunturkan Kedua hacker membobong situs pemerintah untuk memperoleh keuntungan ekonomi dengan menjual skrip backdoor dari website tersebut Mayat remaja laki-laki berkaos SMA ditemukan mengambang di saluran irigasi Bikin geger warga kecamatan Sukawangi Kabupaten Makasi Mayat yang sebelumnya tidak diketahui identitasnya itu ditemukan mengambang dalam keadaan terlentang di aliran sungai irigasi di kampung Karanggetak, desa Sukawangi Kecamatan Sukawangi Kabupaten Makasi Kronologi kejadian bermula saat salah seorang warga sedang melintas di sekitar lokasi kejadian Lalu secara tidak sengaja melihat sesosok mayat remaja yang belakangan diketahui sebagai saman Fadila 18 tahun Korban ditemukan tanpa identitas apapun dan hanya mengenakan celana serta kaos bertuliskan SMA Sukawangi Sementara itu Kapolsek Tambelang AKP Miken Fendrianti mengatakan bahwa penemuan mayat pemuda diduga kuat merupakan korban pembunuhan Lantaran ditemukan sejumlah luka di bagian tubuhnya Warga kampung konveksi di lingkungan kebanyakan kegerahan Sukawana Serang terpaksa menjual mesin jahit lantaran sepi order imbas pandemi COVID-19 Pendapatan masyarakat kampung konveksi Anjlok selama 2 tahun akibat pandemi virus corona Berdasarkan data dari RT1 RW2 lingkungan kebanyakan, total 183 kakak, 62 kakak diantaranya bekerja sebagai jasa konveksi Ketua RT Ali Misri mengatakan profesi konveksi yang dijalani warga sudah turun-menurun dari orang tuanya Namun akibat pandemi COVID-19, banyak dari pengrajin yang menjual peralatan konveksi seperti mesin jahit untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Informasi tersebut sekaligus mengakhiri perjumpaan kita dalam headline news harian poskota edisi Senin 9 Agustus 2021 Bagi pembaca yang ingin mengakses beragam informasi menarik lainnya, bisa langsung kunjungi website kami hanya di www.poscota.co.id Saya Tria Sabrimita mewakili seluruh redaksi yang bertugas pamit undur diri Selamat pagi dan selamat beraktifitas Ingat ya, tetap patuhi protokol kesehatan Sampai jumpa